Intro Hmm, hari ini gue mau pake model lampu yang mana ya? Classic, favorite, atau John Cooper Works? John Cooper Works, gue mau agresif ah hari ini. Emang, oke, ini keren banget nih. Bisa sesuai sama mood gue. Halo semuanya, selamat datang di setelah kanan. Masih digias, tentunya kali ini kami lagi mampir di bootnya Mini. Dan dia udah gaya gue banget nih, agresif. Pake yang John Cooper Works nih, gayanya sebastir. Oke, kali ini kita bakal ngulas tentang Mini Countryman Electric generasi yang ketiga. Ikutin videonya sampe selesai, let's go. Akhirnya, Mini generasi yang ini masuk juga ke Indonesia. Karena gue suka banget, banyak banget hal-hal menarik yang akhirnya dihadirkan Mini, semakin jiwanya tuh semakin anak muda lagi gitu. Berani untuk tampil beda, lebih fresh sobat setir. Gimana sekarang desainnya juga kalau dulu kan emang dia mempertahankan kesan klasiknya. Sekarang akhirnya udah jauh lebih modern, jauh lebih ada sudut-sudut ya setiap sisi mobilnya. Tapi tetap masih ada aura-aura Mininya nih, sobat setir. Dari mulai di RL-nya nih, dia melingkar kayak gini, sobat setir. Dan dia bisa diganti-ganti juga, menyesuaikan sama modenya. Lalu juga udah full LED buat lampunya. Keren banget, ini detailnya juga kayak ada pusat Mini di dalamnya, terus ada pancaran lampunya, sobat setir. Emang Mini tuh penuh dengan ciri khas ya. Tidak bisa terlupakan gitu, sobat setir. Lanjut lagi, di bagian grillnya, karena ini varian yang elektrik, sobat setir. Tentunya grill tertutup seperti ini, di tengah-tengahnya ini ada untuk radarnya, sobat setir. Lalu juga tulisan Mini di sebelah sini di atas, udah yang paling baru modelnya. Dan aksen-aksen kayak rose gold ya, sobat setir. Membuat kesan mobil ini tuh tampil mewah. Lalu ada tulisan S di sebelah sini, S-nya warna hijau, menandakan dia adalah varian yang S tapi elektrik, sobat setir. Lanjut lagi ke bawah, karena ini yang countryman, sobat setir. Memang dia kan yang tertinggi dan yang terbesar ya di kelasnya. Dan bisa dibilang, countryman yang elektrik ini yang pertama kalinya juga nih, sobat setir. Jadi sangat menarik dan banyak banget nih pengunjung gias yang pengen ngeliat mobil ini, sobat setir. Dia di bawahnya dia kasih aksen-aksen kayak gini, membuat kesannya semakin tangguh gitu ya, sobat setir. Lalu kita lihat di bagian sini juga terdapat banyak banget sensor-sensor radar tentunya, sobat setir. Karena mobil ini kelasnya udah premium nih. Gitu, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Kalau dari samping masih kita lihat ya, dia siluetnya masih mini banget nih, sobat setir. Kelihatan mobil ini tuh fun sekali. Terutama juga dibikin jadi two-tone kayak gini, sobat setir. Di atasnya ini rose gold gitu sama cover spionnya, membuat tampilannya semakin anak muda nih tentunya, sobat setir. Lalu kita bisa lihat juga dia perpaduan warna bagian velgnya, dia two-tone, sobat setir. Warna silver dan juga hitam seperti ini. Dengan aksen-aksen detail yang menarik juga di bagian velgnya. Kelihatan ya, premium sekali ini bagian velgnya, sobat setir. Dan terlihat juga ini kayak velg-velg mobil listrik lainnya. Hampir ketutup semua gitu, sobat setir. Dan dia menggunakan brickstone, ukurannya 245-40 R20, sobat setir. Jadi ini gede banget, sobat setir. Jadi sangat-sangat proper buat bodinya countryman yang gede juga. Di bagian atasnya ini ada over fender, over fendernya juga ada aksen-aksennya. Membuat kesannya emang mobil ini tuh pengen eye-catching gitu ya, tampil beda, sobat setir. Dan untuk panjangnya, sekarang panjangnya bertambah 136 mm. Untuk panjangnya ada di 4.433 mm, lebarnya di 1.843 mm, dan tingginya di 1.656 mm, sobat setir. Kita lihat bagian belakangnya sini, dia juga ada kayak semacam aksen gitu ya, Membuat mobil ini tuh terlihat sangat SUV gitu, sobat setir. Ada aksen di sebelah sini, tulisannya all four. Karena mobil ini sudah all wheel drive, sobat setir. Terus ada aksen-aksen gunung gitu. Nandakan mobil ini tuh ready buat kita bawa adventure, buat kita bawa berpetualang gitu ya, sobat setir. Mempuni mobilnya. Di atas sini ada roof rail, untuk kita taruh-taruh barang, buat taruh rooftop 10. Wah, asik banget pake mini. Terus juga di bagian bawahnya tidak luput, dia juga ada aksen-aksen warna rose gold-nya, sobat setir. Manis banget, dan dia juga kesan kacanya nih, kelihatan kalau atapnya nih, ini ngambang ya, sobat setir. Dibikin jadi kayak gini nih, aksennya warna hitam semua. Manis, sobat setir. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya kita bisa lihat, dia agak landai ke belakang ya, sobat setir. Atasnya jadi kelihatan kayak gini, dia udah pake spoiler bawaan juga, yang menyatu dengan bodinya. Dia lucu nih ada shark finnya, tapi nggak sampai nonjol banget kayak shark fin biasanya. Lalu ada divogger tentunya, rear wiper tentunya, dan juga high one stop lamp disini manis sekali, tertutup. Dan juga disini ada countryman S. Nah, ini kembali lagi S yang warna hijau, karena ada yang varian elektrik, sobat setir. Dia juga rose gold gitu ya, logo-logonya, emblem-emblemnya, sobat setir. Sampai ke bagian bawah sini juga aksen-aksennya nih, yang membuat dia terlihat kekar, membuat dia terlihat, ini mobil yang siap buat kita bawa adventure. Bagian sini juga ada kameranya, radar-radar di bagian samping-sampingnya, dan ini lampu, lampu yang juga sama kayak bagian depan, sobat setir. Bisa kita custom ya, bisa kita pilih, ada tiga model sesuai dengan selera kita. Ada yang klasik juga, Fever, sama juga ada yang John Cooper Works, gitu sobat setir, keren banget. Terus kalian kita bagian belakang, kita buka bagasinya, bagasinya udah di electric hotel, gitu tentunya. Dan kapasitas bagasinya sekitar 460 liter, dimana ini udah cukup banget, karena kalau kita bandingkan dengan yang 3 doors misalkan, dia kan emang lebih ke mobil yang compact buat kita bawa, apa ya, bisa dibilang weekend gitu ya, asik-asikan buat di kota. Kalau ini bisa nih, kita buat bawa mudik, atau kita buat road trip. Nah bagasinya udah cukup banget, gede seperti ini sobat setir, di bagian bawah masih ada ruang lagi buat kita naruh-naruh barang, dan ini cukup dalam sobat setir, tuh lumayan banget. Dan juga dia pintarnya, untuk pelipatan road keduanya, dia itu 40-20-40 sobat setir. Jadi tengahnya bisa kita lipat, tapi masih bisa mendapatkan ruang untuk kursi penumpang, kiri dan kanan sobat setir. Jadi buat barang-barang yang panjang, masih muat. Buat alat pancing mungkin gitu ya sobat setir, jadi mobilnya emang ready banget nih buat kita bawa berpetualang. Gitu sobat setir. Dikasih juga ini cover buat melindungi barang-barang kita ya, biar nggak kelihatan dari luar. Gitu sobat setir, sekarang kita lihat bagian depannya. Let's go. Ada apa di balik kap depan? Yup, ternyata di balik kap depannya dia, ini adalah motor listriknya ya. Ditutup cover kayak gini sobat setir, ada logo-logo elektriknya. Tapi sayangnya emang nggak ada franknya, mungkin karena memang mobil ini dibikin masih compact gitu ya. Jadi masih pas-pasan nih buat motor listriknya juga. Tapi nggak apa-apa karena tadi bagasinya udah cukup gede nih sobat setir. Dan untuk kapasitas baterainya, dia ada di 66,5 kWh sobat setir, dimana range-nya itu kurang lebih di 433 km, artinya Jakarta sampai ke kota Semarang. Itu sekali pengecasan aja nih. Asik banget naik mobil ini emang bener-bener proper buat kita bawa road trip sekalian ya sobat setir. Dan untuk outputnya nih, dia all-wheel drive kan sobat setir. Dia menghasilkan tenaga hingga 230 kW dan torsinya di 494 Nm sobat setir, dimana 0-100 hanya butuh waktu 5,6 detikan aja. Gokil ya, jadi kenceng, gede, dan tentunya ramah lingkungan sobat setir. Nah untuk pengecasannya, dia juga udah tipenya yang CCS Type 2, dia fast charging juga 130 kW, dimana 10% hingga 80% hanya butuh waktu setengah jem mana aja nih sobat setir. Jadi udah cocok banget buat pasar Indonesia, gampang nih kita dimana-mana udah cocok pake yang ini sobat setir. Mantap! Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas! Setir Kanan Yup, masuk ke dalam interiornya. Ini nih yang gue nanti-nantikan. Memang interiornya Mini itu selalu menarik dari depannya aja udah kelihatan ya desainnya udah berubah semakin fun. Interiornya kini semakin fun dan juga fashionable sobat setir. Dimana penggunaan material-materialnya juga unik kayak di bagian dashboardnya ini sobat setir. Dia kayak kain gitu ya sobat setir. Terus juga disini ada ambient lightnya bisa menyesuaikan sama mode berkendara dari mobilnya. Terus juga kita bisa lihat disini unik sekali sampai ke bagian door trimnya dan bagian setirnya nih ada material strapnya juga. Jadi bener-bener unik banget nih mobil. Kelihatan kalau mobil ini tuh pengen tampil beda gitu ya sobat setir. Oke, kita lihat dulu secara overall. Dia desainnya udah mulai kekinian karena udah minim juga nih untuk button-button sobat setir. Semua pengaturan melalui head unitnya. Head unitnya ukurannya 9,4 inch. Kita lanjut dulu ke tombol-tombol yang di bagian bawah sini. Ini buat volume, shortcut sobat setir. Wajib ada nih. Kepake banget. Terus juga ini ada tombol buat driving. Nah, driving mode-nya banyak banget sobat setir. Ini ada tuas buat power. Tuh, diputar sobat setir. Wah, keren banget. Ada sambutan-sambutan, ada sound effectnya gitu ya sobat setir. Knop putar kayak gitu. Keren banget nih. Berasa kayak kunci biasa. Kayak jadulnya masih berasa. Tapi sebenernya udah kiles gitu sobat setir. Ini tuas buat transmisi. Unik. Dan juga ada P disini. Kecil. Ini untuk parking. Kita masuk ke tuas parkingnya gitu sobat setir. Bagian bawah sini. Kita bisa ada tombol-tombol disini buat setting-setting juga. Driving yang assistant-nya. Lalu juga ada disini. Untuk kamera T60 sobat setir. Lengkap juga disini ada hazard. Dan juga ada AC depan dan belakang ya sobat setir. Wireless charging disini. Materialnya kembali lagi nih kainnya. Disini ada storage. Disini ada cup holder dua buah. Ini juga ini. Dia materialnya kain kayak gini. Strap kayak gini. Tulisan aksen mininya. Keren banget. Berasa dia tuh mewahnya sobat setir dan unik. Tuh. Lucu ya. Ini kayak dapet laci gitu. Lucu banget penempatannya. Terus disini dapet storage lagi. Sampai ke bagian sini. Disini ada USB 2. Buat type C. Dan juga ada port outlet. Dan ini amresnya bisa dimaju mundurin. Nah. Kayak gini sobat setir. Gue suka storage-nya banyak dan juga fungsional banget. Joknya material kulit kayak gini sobat setir. Warnanya juga eye-catching ya. Warnanya ini semacam. Kalau gue abis sih ngeliatnya ini warna coklat gitu ya. Dengan aksen-aksen biru. Dia juga ini udah semi banget nih sobat setir. Bagian atap. Disini ada panoramic sunroof. Ya jadi emang mobil ini ready banget deh. Buat kita bawa adventure-an. Buat menikmati langit yang indah. Mantep banget sobat setir. Di steering-nya. Steering switch. Terus ada cruise control sobat setir. Dan kembali lagi steering-nya mewah. Dan juga enak digenggam. Tentunya. Posisi berkendaranya nih sobat setir. Pengaturannya udah seba elektrik. Pokoknya untuk jog-nya. Terus ada lumbarnya juga. Ada memory seat-nya juga sobat setir. Dan juga dia steering-nya tentunya. Bisa tilt dan teleskopik. Jauh banget jaraknya. Dimana. Emang selalu fun untuk posisi berkendara dari mini. Asik banget gak sabar pengen nyobain. Di atasnya ada head-up display. Lalu kita bahas nih sekarang bagian head unitnya. Oke sobat setir. Head unitnya ini unik banget. Terutama dari bentuknya. Dia membulat sama kayak generasi-generasi mini lainnya. Di tengahnya sini bulat ya sobat setir. Tapi ini udah canggih. Semua pengaturan mobil udah ada di sini juga. Informasi-informasinya juga udah secara digital. Dari sini sobat setir. Power. Kilometer per jam. Range sampai baterai semua. Ada di sini. Lalu juga ini informasi baterai sobat setir. Jadi udah canggih banget. Lengkap. Pengaturan AC juga bisa dari sini sobat setir. Nih. AC-nya udah dual zone ya. Tuh. Keren sobat setir. Terus juga kalau kita masuk ke home. Nah di home ini kita bisa dapet berbagai informasi shortcut kayak gini ya. Tuh personal assist. Lalu juga ada navigasi bawaan. Connect telepon. Nah jadi canggih. Udah lengkap juga karena udah ada Android Auto dan Apple CarPlaynya juga sobat setir. Lalu kita masuk ke menu yang cukup menarik. Ya ini yang tadi gue coba ganti-ganti nih sobat setir. Jadi lampunya itu dia punya beberapa pilihan ya. Ada classic, favorite, lalu juga ada John Cooper Works. Jadi ini bagian depan dan belakang dia punya masing-masing desainnya gitu sobat setir. Jadi bisa menyesuaikan sama mood kita hari ini apa gitu ya. Lanjut lagi dia banyak banget pengaturan lampu pokoknya lengkap. Dia juga di sini bisa auto lampunya tentunya sobat setir. Dan ada media juga di sini sobat setir. Jadi bisa connect ya sama HP kita. Navigasi, navigasi bawaan nih sobat setir. Keren banget tampilannya. Tetap membulat kayak gini ya. Keren interface-nya sobat setir. Dan kalau udah terbiasa juga gampang nih untuk penyatingannya, pengaturannya gitu ya sobat setir. Ada memory sheet. Lalu juga di sini kita bisa lihat. Ada wifi sobat setir, jadi kurang lebih head unitnya juga udah kayak tablet ya. Bisa koneksi sama wifi gitu sobat setir. Nah lanjut lagi kita bisa lihat di sini juga ada kamera 360-nya. Nah ini kamera 360-nya sobat setir. Bisa ada parking assistant juga. Ada panorama di sini sobat setir. Jadi kelihatan lebih gede lagi gitu ya. Nah ini ngebantu banget nih. Buat si mini udah ada sensor radarnya juga. Jadi kelihatan jaraknya sama ada guidance buat garisnya nih sobat setir. Gitu. Dan yang menarik adalah ini nih. Modenya. Jadi modenya ini ada banyak banget sobat setir. Kalau kita masuk ke mode go-kart atau mode lainnya semuanya. Dia punya sound effect-nya masing-masing dan desainnya berbeda-beda sobat setir. Kita ganti lagi nih ya. Misalkan ke yang klasik nih sobat setir. Timeless. Nah ini modenya semacam kayak mode timelessnya dia. Nah ini klasik kan kelihatan di sini. Ada beberapa kilometer per jam. Kayak speedometer biasa. Terus vintage lah gitu kelihatannya sobat setir. Keren ya. Kita ganti lagi. Banyak banget pokoknya. Trail. Wah lucu-lucu deh sobat setir. Di sini pokoknya kalau diulas gak habis-habis. Bahkan dia juga wallpaper dari si head unitnya ini bisa sama kayak wallpaper yang ada di hape kita. Karena kita bisa koneksi lalu pindah nih. Foto-foto kita ke bagian layarnya ini. Pokoknya udah canggih banget dan kekinian banget. Gue suka nih sama head unitnya. Keren banget ya head unitnya. Dia juga tipis banget kayak piringan hitam sobat setir. Dan gak kalah keren AC-nya nih. AC-nya tuh gampang banget pengoperasiannya sobat setir. Dia pake tuas kayak gini. Kita sesuaiin arahnya. Terus juga tinggal diputer. Buat sesuaiin berapa besar bukaannya. Wah asik banget nih gue suka. Dan audionya juga dia pake Harman Kardon sobat setir. Dan audionya flow banget sobat setir. gokil. Sekarang kita liat ke bagian row kedua. Kita panggilin spesialis row kedua. Let's go. Halo sobat setir. Aku Bia. Aku spesialis row kedua. Ada apa aja sih di row kedua ini? Yang pertama itu kita liat materialnya yang kulit yang mewah sekali. Serta di bangkunya ini ada list warna biru. Serta di bangkunya juga ada tulisan mininya warna navy. Lucu banget ya sobat setir. Nah kemudian di bagian pintunya itu ada bahan material fabricnya. Terus juga ada lampu-lampu yang muncul warna biru nih sobat setir. Lucu banget. Dan karena aku tingginya 150 cm. Ini ada headroomnya kalau di aku itu ada di sekitar 20 jari. Dan untuk legroomnya itu sekitar 15 jari di aku. Dan masih ada ruang untuk di kakinya. Keren banget ya sobat setir. Nah untuk di depannya ini ada dua kisi AC. Serta ada dua type C sobat setir. Oke sobat setir. Thank you Bia. Lucu banget Bia di bagian belakangnya. Tentunya lega sobat setir. Karena ya tadi dimensinya tambah gede. Oke untuk kesimpulannya mobil ini cocok banget nih buat kalian sobat setir. Yang tentunya punya jiwa-jiwa yang fashion gitu ya. Cinta dengan estetik. Wah mobil ini sih keren banget segala sisinya. Sangat estetik sobat setir. Manis banget buat kita foto. Buat kita nikmati desainnya sobat setir. Dan juga tentunya karena ini adalah yang countryman S electric. Dia juga bisa menjadi solusi nih buat sobat setir yang suka dengan adventure. Suka dengan tadi desain yang tampil beda. Lalu juga tetap ramah lingkungan. Karena sekali lagi mobil ini full electric. Tanpa gas buang ya sobat setir. Yang artinya secara konsumsi atau pengluarannya juga. Itu tanpa perlu kita bayar bensinnya ya sobat setir. Jadi pakai listrik tentu costnya lebih murah nih sobat setir. Dan untuk harganya juga bisa dibilang ini lebih murah daripada varian yang bensinnya. Karena harganya di 1 miliar 420 juta rupiah sobat setir. Gimana menurut kalian nih? Asik banget kan mobilnya? Nah. Mini juga kali ini bawain banyak banget line upnya. Semua line upnya bahkan bisa dibilang dibawa di sini. Dan semuanya yang baru nih sobat setir. Mulai dari 3 doors yang baru. 3 doors yang elektriknya juga yang baru. Countryman S yang bensin. Dan juga yang countryman John Cooper Works sobat setir. Kokil. Jadi semua line upnya lengkap. Dan semuanya itu yang generasi terbaru. Keren banget Mini. Oke berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setir kanan underscore official. Gue Chris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setingin kanan. Sub indo by broth3rmax